Warrior's Promise, Season 106 Bab 2061, Seniman Bela Diri Yang Kuat Bagaimana denganmu? Sumo mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ming Han. Ming Han telah menginstruksikannya untuk memeriksa keberadaan si Yuan sendiri. Kamu memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan kamu tidak banyak berguna. Jika Anda tidak menjalankan tugas untuk kami, siapa yang akan melakukannya? Ketika Ming Han melihat bahwa Sumo sepertinya tidak mau melakukannya, dia berteriak pada Sumo dan menanyainya. Itu benar, kakak senior sangguan, kamu telah membiarkan Wang Yue melarikan diri. Bukankah seharusnya kamu menebus kesalahanmu? Kata Kuya sambil menatap Sumo dengan sinis. Kakak senior sangguan, karena kakak senior Ming Han telah mewariskan instruksi, tolong cepat dapatkan. Luorong mendesak Sumo. Sumo tanpa ekspresi, dia melihat mereka berempat dan tiba-tiba tertawa. Tentu, aku akan memeriksa keberadaannya dan kalian semua akan bertanggung jawab atas pembunuhan si Yuan. Jangan meminta bantuanku ketika saatnya tiba. Sumo berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyala, dia akan menunggu dan melihat bagaimana mereka berempat akan menderita nanti. Si Yuan bukan jenius biasa. Dia adalah seorang jenius atas dan dia bukan target yang mudah untuk dihadapi. Ming Han mungkin bisa mengalahkan si Yuan tetapi tidak mungkin bagi Ming Han untuk membunuhnya. Meminta bantuanmu. Ketika Ming Han mendengar apa yang dikatakan Sumo, dia terkikik. Dia kemudian berkata dengan jijik, mengingat kekuatanmu, aku akan berterima kasih jika kamu tidak mengacaukan segalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan meminta bantuanmu. Ming Han tidak bisa berkata-kata. Sangguan how aneh. Dia memiliki tingkat kultivasi yang rendah tetapi dia berpikir bahwa dia kuat. Tertawa kecil. Kuya tertawa terbahak-bahak, menyebabkannya yang menggairahkan bergetar. Ketika Ming Han melihatnya, matanya berbinar. Sumo tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengangguk. Dia berbalik dan terbang. Sangat cepat, dia menghilang dari pandangan mereka. Jika aku tahu dia sangat tidak berguna, aku tidak akan pernah mengizinkannya memasuki istana sangking. Ming Han berkata sambil melihat Sumo menghilang. Kakak senior Ming Han, jangan khawatir tentang dia. Kalian berdua berada di level yang berbeda. Kuya berkata sambil tersenyum. Kamu benar. Biarkan dia menjalankan beberapa tugas sehingga dia dapat berkontribusi ke istana. Ming Han mengangguk. Kuya tersenyum menawan dan bertanya. Kakak senior Ming Han, kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan kamu sangat kuat. Ketika Anda punya waktu, bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Petik 2. Oh. Ketika Ming Han mendengar apa yang dikatakan Kuya, dia mengangkat alisnya. Dia melihat sosok Kuya yang menggerahkan dengan matanya yang menyala-nyala karena gairah tetapi dia menjawab dengan datar, Saudari juniorku berbakat. Saya akan dengan senang hati memberi Anda beberapa petunjuk. Hoho, terima kasih, kakak senior. Kuya menangkupkan tinjunya dan tampak gembira. Kuya sangat bersemangat. Dia percaya bahwa Ming Han tahu niatnya dan dia tidak menolaknya. Itu berarti Ming Han tertarik padanya. Itu adalah kesempatan besar baginya. Dengan Ming Han untuk membantunya, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik di Istana Sangking. Sebelum mereka pergi untuk melaksanakan tugas mereka, dia tidak menargetkan Ming Han untuk menjadi pilarnya. Bagaimanapun, Ming Han adalah seorang jenius top dan dia berbakat dan kuat. Ada perbedaan besar antara mereka berdua dan dia terlalu rendah untuknya. Jadi, sejak awal, dia telah menargetkan Sumo. Bagaimanapun, Sumo adalah petapa bela diri alam akhir dan dia bisa memanfaatkannya untuk saat ini. Namun, dia kecewa dengan Sumo ketika mereka berada di Full Moon Inn. Dia telah melepaskan pikiran itu saat itu. Dia tidak berguna. Sumo hanya sedikit lebih kuat darinya dan dia tidak layak mengorbankan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Ming Han, Sumo bukanlah siapa-siapa yang bahkan tidak layak disebut. Setelah Sumo meninggalkan Ming Han dan yang lainnya, dia menggunakan indra spiritualnya dan menemukan lokasi Aula Cahaya Surgawi. Dia mengintai di luar Divine Light Hall dan mengetahui dari salah satu murid tentang keberadaan Si Yuan. Si Yuan tidak berada di Aula Cahaya Surgawi tetapi dia berada di Bintang Danau Sejati di dekatnya. Dia ada di sana untuk mengambil bagian dalam pelelangan. Setelah Sumo memperoleh informasi, dia kembali bergabung dengan Ming Han dan yang lainnya di gunung. Astaga! Sumo terbang dengan kecepatan tinggi. Segera, dia mendekati gunung dan mendarat di puncak. Bagaimana itu? Apakah kamu sudah mendapatkan semua informasinya? Ming Han mengakhiri kultifasinya dan berdiri. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Sumo. Kuya dan dua lainnya memandang dengan cemas ke lokasi Sumo. Si Yuan menentukan apakah mereka akan dapat menyelesaikan misi mereka dengan sukses. Si Yuan ada di True Lake Star yang ada di dekatnya. Dia ada di sana untuk ikut serta dalam pelelangan. Jawab Sumo. Ikut serta dalam pelelangan. Ketika Ming Han mendengarnya, matanya berbinar. Dia kemudian tertawa dan berkata, ini adalah kesempatan bagus. Bahkan surga membantu kita. Kuya dan dua lainnya tersenyum juga. Karena si Yuan tidak berada di aula cahaya surgawi, itu akan memberi mereka kesempatan untuk membunuhnya. Ayo, ayo pergi ke True Lake Star. Ming Han melambaikan lengan bajunya dan melesat ke langit berbintang. Sumo dan tiga lainnya kemudian menyusulnya. Ming Han akrab dengan bintang-bintang di sekitarnya dan dia tidak perlu menanyakan arah. Dia tahu di mana True Lake Star berada. Kelompok mereka terbang selama lebih dari sepuluh jam sebelum mereka mencapai True Lake Star. Itu adalah bintang berukuran sedang. Setelah Ming Han mencapai bintang, dia langsung menuju ke tempat lelang. Ming Han akrab dengan tempat itu dan dia tahu persis di mana pelelangan diadakan. Sumo dan mereka bertiga tidak perlu bertanya-tanya. Segera, kelompok dari mereka datang ke kota besar yang lebih besar dari kota purba bulan Purnama. Di sini kita, Ming Han berhenti terbang. Dia berdiri di langit dan melihat kota besar dari jauh. Kaka senior Ming Han, apa yang harus kita lakukan? Tanya Kuya. Tunggu. Mata Ming Han berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, lelang akan berlangsung selama empat hari. Kita hanya harus menunggu sampai pelelangan berakhir. Mereka semua menganggup dan membiarkan Ming Han membuat keputusan. Sumo tampak tanpa ekspresi. Dia tidak keberatan dengan itu. Karena Ming Han akan berurusan dengan si Yuan, Sumo tidak perlu memikirkannya saat itu. Mereka kemudian bersembunyi di gunung terdekat dan berkultivasi sambil menunggu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dua hari berlalu. Dia keluar. Ming Han, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam dan dingin melintas di matanya. Dia telah mengawasi kota dengan indra spiritualnya sehingga ketika si Yuan meninggalkan kota, Ming Han segera menyadarinya. Dia telah bertemu si Yuan beberapa kali dan dengan demikian dia bisa mengenalinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Sumo, Kuya, dan dua lainnya mendengar apa yang dikatakan Ming Han, mereka membuka mata. Sumo menggunakan indra spiritualnya dan memperhatikan sejumlah orang meninggalkan kota. Namun, dia tidak tahu yang mana si Yuan karena dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan dia tidak tahu banyak tentang dia. Oh tidak. Tiba-tiba, wajah Ming Han menjadi gelap dan dia tampak muram. Ada apa, kakak senior Ming? Luorong bertanya. Orang yang kuat ada di samping si Yuan. Dia adalah Li Hong dari Sky Tyron Clan. Ming Han berkata, tampak waspada. Apa, Kuya dan Luoruo terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ming Han. Li Hong. Mereka tahu siapa Li Hong. Dia menduduki peringkat nomor 9 di Dewan Sager Raja Wilayah Gelap dan dia adalah seorang jenius yang berbakat. Karena Li Hong bersama si Yuan, mereka tidak dapat menyelesaikan misi mereka. Ming Han, Kuya, Luorong, dan Jian Song menjadi murung. Sumo menggunakan indra spiritualnya dan melihat Li Hong. Seorang pria muda yang tampak tegas dalam jubah kuning berada di samping Li Hong. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, dan dia tampak mengesankan. Dia pasti si Yuan. Li Hong dan si Yuan berada di luar kota dan keduanya terbang menuju langit berbintang. Mereka akan berpisah nanti. Ayo tarik aura kita dan ikuti mereka. Ketika Ming Han melihat bahwa Li Hong dan si Yuan telah terbang ke langit berbintang, dia mengertakkan gigi dan memberikan instruksi dengan lembut. Dia percaya bahwa si Yuan dan Li Hong pasti telah bertemu satu sama lain di pelelangan dan mereka akan segera berpisah di langit berbintang. Astaga! Dalam sekejap, Ming Han mengikuti mereka, menjaga jarak yang baik. Ku Yan, Luo Rong, dan Jian Zong mengikuti di belakang Ming Han dan bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan. Su Mo mengikutinya. Sangat cepat, mereka memasuki langit berbintang dan mengikuti di belakang si Yuan dan Li Hong. Ming Han berhati-hati. Dia tidak berani terlalu dekat dengan mereka berdua dan menjaga jarak yang baik. Dia tidak bisa melihat mereka tapi dia bisa merasakan aura mereka. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Li Hong. Setelah Li Hong dan si Yuan berpisah, dia kemudian akan berurusan dengan si Yuan. Bab 2062, Li Hong kembali. Ming Han, bersama dengan mereka berempat, mengikuti jauh di belakang si Yuan dan Li Hong untuk menunggu kesempatan menyerang. Setelah enam jam, mereka akhirnya menemukan kesempatan. Ming Han merasakan bahwa Li Hong dan si Yuan telah berpisah. Salah satu dari mereka telah terbang ke arah Sky Tyron Clan dan yang lainnya telah terbang menuju bintang di mana Divine Light Hall berada. Inilah kesempatan kita, kata Ming Han. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Apakah mereka berpisah? Tanya Kuya. Tingkat kultifasinya rendah dan dia tidak berani menggunakan indra spiritualnya karena dia takut ketahuan. Iya, mereka telah berpisah. Ming Han mengangguk. Bagus. Sudah waktunya bagi kakak senior Ming Han untuk menunjukkan keahliannya. Kuya berkata sambil tersenyum. Hoho. Ming Han tertawa dan berkata dengan percaya diri, kalian berempat beruntung bisa menyaksikan kekuatan tempurku. Saya menantikan untuk melihat kekuatan anda, kakak senior Ming Han. Kuya berkata dan tersenyum pada Ming Han. Saya juga, kata Lu Orong. Kakak senior Ming Han, kami harus bergantung padamu. Jian Zhong berkata dan menangkupkan tinjunya pada Ming Han. Hoho, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Ming Han tertawa. Dia mempercepat kecepatannya dan terbang menuju Si Yuan. Kuyan dan yang lainnya tidak mengikutinya. Mereka tinggal jauh karena mereka tidak punya niat untuk terlibat dalam pertarungan. Mereka bermaksud untuk menonton pertarungan dari jauh. Si Yuan bepergian dengan kecepatan tinggi dan Ming Han butuh beberapa saat untuk menyusulnya. Astaga. Ming Han melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Dia melintasi langit berbintang dengan kecepatan kilat dan dia pergi jauh dalam waktu singkat. Setelah sekitar 15 menit, Ming Han melihat Si Yuan di depannya. Hah. Si Yuan memperhatikan Ming Han mendatanginya. Dia berhenti dan melihat ke belakang. Astaga. Ming Han bergerak cepat dan dalam waktu singkat, dia sudah berada di depan Si Yuan. Kamu siapa? Kenapa kamu mengikutiku? Si Yuan bertanya sambil menilai Ming Han. Ming Han telah mengubah penampilannya sehingga Si Yuan tidak bisa mengenalinya. Si Yuan, aku akan membunuhmu hari ini. Ming Han berkata dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia secara bertahap mengubah kembali penampilannya. Saat mereka akan bertarung, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya karena Si Yuan akan mengenalinya. Bagaimanapun, mereka berada jauh di langit berbintang dan tidak ada yang akan menemukannya. Ming Han, apakah kamu mencoba membunuhku? Si Yuan menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Betul sekali, kamu akan mati hari ini. Ming Han menjawab dengan dingin. Karena itu, kekuatan gelap di tubuhnya melonjak dan udara dingin berputar ke segala penjuru. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, seluruh langit berbintang disegel oleh Es. Si Yuan berubah menjadi Es serta Es menyegelnya. Dia kuat. Luar biasa. Kuya dan mereka bertiga berdiri jauh dan menyaksikan. Ketika mereka melihat Ming Han menyegel langit berbintang dengan Es, Kuya, Luarong, dan Jiang Song terkesan. Itu adalah cara yang ampuh untuk bisa menyegel semuanya dengan Es melalui pikiran. Keterampilan bela diri Es semacam ini sangat mengagumkan. Sumo melihat pemandangan itu tanpa ekspresi. Dia merasa bahwa si Yuan kuat dan Ming Han tidak mampu membunuhnya. Mati. Teriak Ming Han. Setelah dia menyegel si Yuan, dia mengeluarkan pukulan. Sinar tinju berubah menjadi gunung es besar dan mengandung kekuatan penghancur. Itu bergerak ke arah si Yuan untuk menyerangnya. Jika si Yuan terkena gunung es, dia akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Gunung es itu cepat. Dalam sekejap, itu sudah dekat si Yuan. Kuya, Luarong, dan Jiang Song sangat bersemangat. Apakah mereka bisa membunuh si Yuan akan tergantung pada pukulan itu. Pada saat itu. Ledakan. Terjadi ledakan dan pecahan es memenuhi langit. Si Yuan telah menghancurkan es dan dia keluar dari sana. Menghancurkan. Si Yuan berteriak dan melambaikan pedang di tangannya. Tiba-tiba, pancaran pedang yang menyilaukan melesat ke arah gunung es seperti pita. Pukulan itu luar biasa, dan pancaran pedang itu melotot seperti cahaya surgawi. Ledakan. Ada ledakan keras ketika pancaran pedang menghantam gunung es, menyebabkan daerah itu berguncang. Cahaya pedang menyebar dan gunung es meledak. Pecahan es kemudian melesat ke segala penjuru. Ming Han, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Si Yuan berkata dengan dingin. Dia tidak takut pada Ming Han. Kamu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ming Han berkata dengan cemberut. Dia mengira dia bisa membunuh si Yuan dengan satu pukulan tetapi dia gagal melakukannya. Ming Han, sejak kamu memulainya, aku akan membunuhmu hari ini. Si Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya silau dengan cahaya dan itu melotot. Si Yuan telah mengembangkan keterampilan bela diri ringan yang berbeda dari keterampilan budidaya es Ming Han. Namun, itu sama kuatnya. Memotong, Ming Han berteriak dan menyerang. Dia melemparkan pukulan dengan kedua tinjunya dan dua gunung es besar bergerak untuk menyerang si Yuan. Pukulan itu lebih kuat dan mengerikan daripada pukulan sebelumnya. The Ice Ultimachi mengamuk di langit berbintang dan menyegel ruang dengan es. Mati. Si Yuan tidak takut. Alih-alih mundur, dia bergerak maju. Dia seperti matahari yang cerah, dan dia menghancurkan ruang yang disegel oleh es dan berlari menuju gunung es. Ledakan, ledakan. Ledakan itu meledakan langit dan si Yuan menghancurkan dua gunung es. Kekuatan si Yuan setara dengan Ming Han dan mereka berdua tidak bisa saling mengalahkan dalam waktu singkat. Mereka terus menyerang satu sama lain dengan pancaran pedang yang memancar di sekitar dan gunung es berputar-putar di sekitar area tersebut. Keduanya tidak menahan kekuatan mereka. Mereka mengaktifkan kekuatan tempur mereka sepenuhnya dan menyerang satu sama lain secara agresif. Kuya, Luorong, dan Jianzong menyaksikan pertarungan dengan intens karena mereka tidak ingin melewatkan satu pun adegan. Mereka tahu bahwa akan sulit bagi Ming Han untuk membunuh si Yuan setelah melihat bahwa Ming Han gagal membunuh si Yuan dengan pukulan sebelumnya. Mereka bertiga tidak pergi untuk membantu Ming Han karena tingkat kultifasi mereka rendah. Mereka hanya berdiri jauh dan menyaksikan pertarungan. Su Mo menggelengkan kepalanya, dia sudah tahu bahwa Ming Han tidak memiliki kemampuan untuk membunuh si Yuan. Bahkan jika Ming Han berhasil membunuhnya, dia harus membayar mahal untuk itu. Karena mereka berdua akan membutuhkan waktu untuk bertarung, Su Mo memutuskan untuk duduk bersila di langit berbintang dan mengerjakan kultifasinya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan apapun. Niatnya bukan untuk membunuh si Yuan tetapi untuk menabur perselisihan antara Sky Tyron Clan dan Istana Sangking. Dia masih memiliki mood untuk berkultifasi. Ketika Kuya dan dua lainnya melihat Su Mo mengerjakan kultifasinya, wajah mereka menjadi gelap dan mereka kehilangan kata-kata. Pada saat seperti itu, Su Mo masih memiliki mood untuk mengerjakan kultifasinya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius tugas itu. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan mereka kecewa dengan Su Mo. Namun, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tidak sekuat Su Mo sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menegurnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan berlanjut di langit berbintang dan langit terus pecah dan memperbaiki dirinya sendiri. Sangat cepat, mereka berdua telah bertarung beberapa ratus pukulan tetapi mereka tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Sampah, Ming Han semakin cemas. Dia tidak bisa membunuh Si Yuan dan dia berpikir untuk mundur. Jika dia melanjutkan pertarungan, situasinya mungkin berbalik melawannya. Bagaimanapun, dia berada di wilayah Sky Tyron Clan. Meskipun mereka berada di langit berbintang, mereka menciptakan banyak keributan. Jika mereka berlarut-larut lebih lama, kekuatan top lainnya akan diperingatkan. Si Yuan, aku akan melepaskanmu kali ini. Ming Han berteriak dan melemparkan pukulan lain. Gunung es besar lainnya bergerak menuju Si Yuan untuk menyerangnya. Setelah Ming Han membuang pukulannya, dia mundur dan ingin pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Tiba-tiba, suara dingin bergema di daerah itu. Sosok kekar muncul dari jauh dan dia memancarkan aura yang kuat. Dia bergerak terburu-buru ke arah mereka, menghancurkan langit berbintang di sekelilingnya. Li Hong. Ming Han terkejut saat melihat Li Hong. Li Hong telah kembali. Kenapa dia kembali? Dia seharusnya pergi. Ming Han bingung dan hatinya tenggelam. Dia dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri. Kuya, Luorong, dan Jianzong juga tercengang dan mereka tampak pucat. Li Hong menduduki peringkat nomor 9 di Dewan Raja Sage dan tidak ada dari mereka yang bisa bertahan melawannya. Bab 2063, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Ming Han terkejut melihat Li Hong telah kembali. Dia dengan cepat berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Mati. Li Hong berteriak dan menyerang. Ledakan. Dia melemparkan pukulan dan sinar tinjunya kuat seperti bola meriam, dan itu langsung mengenai Ming Han. Kekuatan besar menyebabkan daerah itu berputar seperti tsunami dan mengguncang langit berbintang. Sinar tinju berada di depan Ming Han dalam sekejap, dan itu menghancurkan langit di sepanjang jalan. Oh tidak. Ming Han terkejut. Dia tidak bisa menghindar dari pukulan kuat itu dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri dari serangan itu. Dalam sekejap mata, udara dingin mengamuk di sekitar Ming Han dan lapisan es muncul dengan cepat di sekelilingnya. Ming Han ditutupi dengan es seperti gunung es yang mengjulang tinggi dan itu membentuk pertahanan yang kuat untuk melindunginya. Detik berikutnya, sinar tinju meledak di gunung es. Ledakan. Terjadi ledakan dan seluruh area berguncang. Sinar tinju meledak dan berubah menjadi gelombang kejut, berputar-putar di seluruh area. Gunung es tidak mampu melawan sinar tinju lihong dan runtuh. Itu berubah menjadi pecahan es dan melesat ke segala penjuru. Ah. Ming Han berteriak, tubuhnya dibuang, dan darah menyembur dari mulutnya. Ming Han bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari lihong dan dia terluka parah. Mati. Si Yuan dengan cepat mengambil kesempatan itu. Dalam sekejap, dia berlari ke arah Ming Han. Dia mengacungkan pedang di tangannya dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit. Dalam waktu singkat, dia telah membuang 33 pukulan. Cahaya pedang yang tajam berakibat fatal dan itu seperti badai angin. Itu memenuhi langit dan bergerak menuju Ming Han untuk menyerangnya. Sampah. Ming Han berteriak dengan marah. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia terluka. Dia berpikir bahwa dia akan dapat membunuh si Yuan tetapi keadaan berbalik melawannya. Ming Han merasa terancam oleh serangan kuat si Yuan. Namun, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Retak. 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 Pada saat kritis, Ming Han hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan serangan itu. Kekuatan gelap di tubuhnya melonjak gila-gilaan dan udara dingin mengamuk di sekitar langit berbintang. Dia telah mengaktifkan jiwa pertarungan dan kekuatan darahnya. Udara dingin menyegel langit berbintang saat mengamuk. Tubuh Ming Han sekali lagi tertutup lapisan es yang tebal. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan berlanjut dan mengguncang langit berbintang. Badai angin Saberki yang kuat memotong lapisan es, menyebabkan es pecah. Ledakan. Es pecah saat Saberki menebasnya terus-menerus. Kekuatan berputar-putar, dan potongan-potongan es beterbangan di langit. Adegan itu bencana. Ming Han terus mundur karena serangan dan, dalam sekejap mata, dia telah bergerak mundur cukup jauh. Setelah beberapa saat, Saberki menghilang dan es yang menyegel langit berbintang runtuh. Lapisan es di sekitar Ming Han menyebar dan dia dalam keadaan menyesal. Meskipun dia masih hidup, dia mengeluarkan banyak darah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, membuatnya tampak berdarah. Apa yang telah aku lakukan? Ming Han tampak pucat dan ketakutan. Dia tidak mencoba melarikan diri karena si Yuan dan Li Hong telah memujukkannya. Salah satu dari mereka berdiri di depannya dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Ming Han, mengapa kamu ingin membunuh si Yuan? Li Hong bertanya. Dia memandang Ming Han dan tidak segera berurusan dengannya. Li Hong ingin tahu alasannya. Meskipun Istana Sangking dan Klan Sky Tyron sering berkonflik, itu hanya masalah sepele. Mereka tidak serius sampai saling membunuh. Ming Han keluar untuk membunuh si Yuan hari ini dan Li Hong harus mencari tahu penyebabnya. Ming Han, tidak ada jalan keluar untukmu sekarang. Beritahu kami yang sebenarnya, si Yuan mencibir. Ketika Ming Han mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia terdiam. Ekspresinya terus berubah dan dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Menjauh. Kuya, Luorong, dan Jian Zhong menjadi sangat pucat. Ming Han telah dikalahkan. Kakak senior mereka yang kuat, Ming Han bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Li Hong. Mereka selesai untuk. Mereka telah gagal. Mereka tidak hanya gagal untuk menyelesaikan misi tetapi mereka telah menempatkan diri mereka dalam air panas. Mereka bertiga ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, mereka tidak berani melakukannya. Jika mereka meninggalkan Ming Han dalam kesulitan, mereka mungkin akan terbunuh ketika mereka kembali ke Istana Sangking. Bahkan jika mereka tidak kembali ke Istana Sangking, Istana Sangking akan mengejar mereka untuk membunuh mereka. Untungnya, mereka berada jauh. Li Hong dan Si Yuan mungkin tidak tahu bahwa mereka adalah kaki tangan Ming Han. Ming Han, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak memberitahu kami alasannya saat itu, aku akan membunuhmu. Li Hong berkata sambil melangkah keluar dan menatap Ming Han. Dia melirik Kuya, Sumo, dan dua lainnya yang berdiri jauh dan kemudian mengabaikan mereka. Li Hong tidak mengenali Sumo karena Sumo telah menggunakan teknik ilusi untuk mengubah penampilan dan auranya. Saya. Ekspresi Ming Han terus berubah. Dia ingin tetap hidup. Tugasnya adalah membunuh Si Yuan tetapi bahkan jika dia memberitahu Li Hong alasannya, dia masih akan dibunuh olehnya. Saudara Li Hong, jangan buang waktumu untuknya. Bunuh saja dia, kata Si Yuan. Dia ingin membunuh Ming Han dengan cepat karena Ming Han ingin membunuhnya. Baik. Li Hong mengangguk. Light melingkari tinjunya dan dia bersiap untuk menyerang. Ming Han menjadi pucat ketika dia melihatnya dan dia takut. Apakah dia akan dibunuh? Dia tidak pasrah dengan hasilnya. Dia belum terdaftar di papan Raja Sage dan dia belum menjadi dewa kosong. Dia tidak ingin mati sebelum memenuhi keinginannya. Ming Han mengertakkan gigi dan tampak bertekad. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Dia memicu pikirannya dan dia siap untuk menggunakan kartu trufnya. Bahkan jika dia harus melepaskan tingkat kultivasi dan kekuatannya, dia harus melarikan diri agar tetap hidup. Kuya, Luo Rong, dan Jian Zong tampak pucat. Ming Han tampaknya dalam kondisi yang buruk. Saat Li Hong hendak menyerang dan Ming Han bersiap untuk melarikan diri, tiba-tiba terjadi perubahan. Ming Han, jika kamu meminta maaf kepadaku, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Sebuah suara tiba-tiba bergema di langit berbintang. Ketika mereka semua mendengar pernyataan itu, mereka tercengang. Li Hong, Ming Han, Si Yuan, Kuya, dan yang lainnya bingung. Mereka kemudian melihat keluar dan menatap Sumo yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Li Hong dan Si Yuan tidak mengenal Sumo dan mereka mulai menyipitkan mata untuk mengukurnya. Li Hong dan Si Yuan telah melihat Sumo dan yang lainnya sebelumnya, tetapi mereka mengabaikannya karena mereka memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Ming Han, Kuya, dan dua lainnya tercengang dan mereka hanya menatap Sumo. Kakak senior sangguan. Kakak senior sangguan, apakah Anda membuat pernyataan itu? Ini. Kuya dan dua lainnya melebarkan mata mereka dengan takjub. Mereka berdiri di samping Sumo dan mereka tidak percaya bahwa dia telah membuat pernyataan itu. Bab 2064, dia sangat kuat. Wajah Ming Han menjadi gelap. Apakah sangguan Hao, orang tak berguna ini, mencoba mengolok-oloknya? Bisakah sangguan Hao menyelamatkannya? Dia menyemburkan omong kosong. Dia hanyalah seorang petapa bela diri alam akhir dan dia adalah yang terlemah di antara mereka. Beraninya dia membual tentang dirinya sendiri. Ming Han tidak percaya bahwa Sumo mampu menyelamatkannya dan dia marah padanya. Astaga, astaga, astaga. Pada saat itu, Kuya, Luorong, dan Jianzong mulai menjauh dari Sumo. Mereka tidak ingin terlibat olehnya. Mereka bertiga terdiam. Sangguan Hao tidak punya otak. Beraninya dia membual tentang kemampuannya menyelamatkan Ming Han. Dia menggali kuburnya sendiri. Kuya mencibir. Jika Lihong dan Si Yuan marah padanya, dia akan dibunuh oleh mereka. Kamu hanyalah seorang petapa bela diri alam akhir. Beraninya kamu begitu lancang. Petik 2. Si Yuan memandang Sumo dan memberinya senyum mengejek. Ini menarik. Seorang petapa bela diri alam akhir memiliki keberanian untuk berkomentar bahwa dia mampu menyelamatkan Ming Han dari tangan mereka. Dia pasti sedang bermimpi. Ming Han, hidupmu ada di tanganmu. Sumo mengabaikan Si Yuan. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Ming Han. Ming Han bangga dan dia tidak menghargai orang lain. Sumo tidak ingin menyelamatkannya. Namun, Sumo saat ini adalah murid istana Sang King. Dia tidak akan bisa menjawab ke istana Sang King jika dia membiarkan Ming Han terbunuh saat mereka menjalankan tugas mereka. Jadi, Sumo memberi Ming Han kesempatan. Jika Ming Han bersedia meminta maaf karena bersikap kasar padanya, dia akan menyelamatkannya. Namun, Ming Han tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan Sumo. Sebaliknya, dia tampak pucat. Hei, aku bertanya padamu. Si Yuan sangat marah. Dia ingin membunuh Sumo karena Sumo tidak memedulikannya. Kamu tidak cocok untuk berbicara denganku. Sumo berkata sambil melirik si Yuan. Apa? Ketika si Yuan mendengarnya, dia tercengang. Ming Han, Kuya, dan dua lainnya terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Sumo. Sangguan Hao tidak punya otak. Dia telah memprovokasi si Yuan dan dia akan dibunuh olehnya. Yang paling penting, Sangguan Hao berperilaku seolah-olah dia adalah seorang seniman bela diri yang tak tertandingi yang mampu mengambil hal-hal di bawah kendalinya. Jika mereka tidak tahu bahwa Sumo adalah petapa bela diri alam akhir terlemah, mereka akan tertipu olehnya. Bodoh! Kuya mengerutkan bibirnya dan dia tercengang. Sangguan Hao lancang dan tidak punya otak. Dia pasti gila memiliki ide untuk mendekatinya saat itu. Ming Han terdiam tetapi cahaya terang melintas di matanya. Sangguan Hao tidak berotak tetapi dia dapat menciptakan peluang baginya untuk melarikan diri jika dia menyerang. Terlepas dari seberapa lemah Sangguan Hao, dia akan mampu melakukan satu putaran serangan. Itu akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Li Hong mulai mengerutkan kening. Dia memusatkan pandangannya pada Sumo dan menganggapnya familiar. Namun, dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan itu. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Aku akan membunuhmu. Si Yuan marah karena marah. Dia mengangkat pedangnya dan pancaran pedang yang menyilaukan melonjak. Dia kemudian bersiap untuk menyerang Sumo. Ming Han menatap si Yuan dengan intens. Dia akan melarikan diri saat si Yuan menyerang Sumo. Kuya, Luo Rong, dan Jianzong mundur dengan cepat ketika mereka melihat bahwa si Yuan akan menyerang. Mereka ingin pergi jauh dari Sumo. Mereka merasa Sumo akan dibunuh oleh si Yuan. Saat si Yuan hendak mengayunkan pedangnya dan menebas, mata didahi Sumo tiba-tiba terbuka. Cahaya redup kemudian keluar dari mata. Cahaya redup itu kira-kira setebal jari. Itu menembus langit berbintang seperti panah dan melesat ke arah si Yuan. Kecepatannya cepat. Dalam sekejap, ia melintasi jarak yang jauh di langit berbintang. Apa? Si Yuan terkejut. Dia tidak menyangka Sumo akan mengeluarkan pukulan yang begitu kuat. Ketika dia sadar, sudah terlambat. Cahaya sudah ada di depan matanya. Mendesis. Cahaya redup mengenai kepala si Yuan dan langsung masuk. Ah! Si Yuan menjerit dan jeritannya yang melengking mengguncang langit berbintang. Dia tampaknya telah dipukul dengan serius dan dia terhuyum mundur jauh sebelum dia berhasil menemukan keseimbangannya. Wajahnya putih seperti spray. Dia terluka lebih parah daripada Ming Han. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka semua melebarkan mata mereka untuk melihat si Yuan dan mereka tidak percaya apa yang telah mereka lihat. Serangan macam apa itu? Apakah itu jenis skill yang menyerang jiwa spiritual? Bagaimana bisa melukai si Yuan dengan satu pukulan? Ketika Ming Han melihat pemandangan itu, dia lupa untuk melarikan diri. Dia tetap di tempatnya karena dia terlalu terkejut untuk bergerak. Dari mana sangguan Hao mempelajari ini? Dia tercengang. Apakah sangguan Hao menyembunyikan kekuatannya dari mereka? Apakah itu kekuatannya yang sebenarnya? Mendesis. Kuya terkesiap. Dia tercengang dan dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Apakah dia sekuat itu? Kuya menjatuhkan rahangnya dan dia terkejut. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat roh. Dia tidak pernah mengharapkan dirinya untuk menyaksikan adegan seperti itu. Sangguan Hao bahkan tidak bergerak dan dia hanya menggunakan mata anehnya untuk mengalahkan si Yuan. Sesederhana itu. Pantas. Tidak heran sangguan Hao sombong. Dia memiliki kartu truf yang kuat. Luorong dan Jianzong juga terkejut. Sampah. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan mental yang begitu kuat? Si Yuan, yang terluka parah, menatap Sumo dan dia dipenuhi dengan keheranan. Jiwa spiritualnya telah terluka parah oleh pukulan itu dan hampir hancur. Hal itu menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Namun, dia tidak mencoba melarikan diri. Li Hong ada di sekitar dan Si Yuan percaya bahwa Li Hong memiliki kekuatan untuk membunuh Sumo. Sumo tampak tanpa ekspresi. Dia perlahan berdiri dan menatap Si Yuan dan Li Hong. Dia ingin membunuh salah satu dari mereka tetapi dia belum memutuskan siapa yang akan dibunuh. Dia harus membunuh salah satu dari mereka dan membiarkan yang lain melarikan diri sehingga Sky Tyron Clan akan mendengarnya. Melakukan hal itu akan meningkatkan permusuhan yang mereka miliki dengan istana sangking. Di antara keduanya, posisi dan kekuatan Li Hong lebih tinggi dan lebih besar dari Si Yuan sehingga lebih baik dia membunuh Li Hong untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Namun, Li Hong memegang posisi tinggi di Sky Tyron Clan dan itu mungkin mengundang terlalu banyak reaksi dari Sky Tyron Clan. Membunuh Si Yuan tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, untuk mencegah identitasnya terungkap ke Sky Tyron Clan, Sumo telah memilih untuk membunuh Li Hong. Kakak senior Ming Han, saya membantu anda karena anda adalah kakak senior saya. Sumo melangkah keluar dan bergerak menuju Ming Han, Li Hong, dan Si Yuan. Dia sengaja menekankan kata-kata, kakak senior. Dia ingin Li Hong dan Si Yuan tahu bahwa mereka berasal dari istana sangking. Astaga! Dalam sekejap, Ming Han terbang menuju Sumo. Dia tidak peduli pada saat kritis seperti itu. Karena Sumo dapat membantunya menghadapi Li Hong dan Si Yuan dengan matanya yang aneh, dia akan mendatanginya. Sangat cepat, Ming Han berada jauh dari Li Hong dan Si Yuan. Dia kemudian terbang menuju Kuya, Jianzong, dan Luorong. Bab 2065, berbalik untuk melarikan diri. Li Hong dan Si Yuan tidak mencoba untuk menghentikan Ming Han melarikan diri. Mereka menatap Sumo dengan serius, yang berjalan ke arah mereka. Apakah kamu juga dari istana sangking? Cahaya berkilauan di mata Li Hong saat dia menatap tajam ke arah Sumo. Tentu saja, aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Sumo tersenyum dingin. Lancang! Si Yuan berkata dengan marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sumo. Dia kemudian berkata dengan nada membatu, Saudara Li Hong, jangan buang-buang nafas untuknya. Bunuh saja dia. Si Yuan memiliki keyakinan mutlak pada Li Hong. Bagaimanapun, Li Hong adalah seorang jenius berbakat yang menduduki peringkat ke-9 di Dewan Raja Sage. Hanya beberapa orang di bawah alam dewa kosong di wilayah tak terbatas yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Li Hong. Bahkan orang-orang yang berperingkat lebih tinggi dari Li Hong di Dewan Raja Sage mungkin tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, itu adalah dua masalah yang berbeda untuk dikalahkan dan dibunuh. Li Hong mengangguk. Tidak banyak yang bisa dikatakan kepada musuh selain membunuh mereka. Li Hong memicu pikirannya dan kekuatan gelap dan energi mengelilingi tinjunya. Aura yang kuat kemudian bangkit dari tubuhnya. Ledakan. Langit berbintang tidak mampu menahan aura Li Hong dan mulai runtuh. Penindasan yang luar biasa kemudian memenuhi area tersebut. Astaga! Si Yuan mundur dengan cepat. Dia tahu kekuatan Li Hong dan dia ingin menjauh darinya untuk menghindari keterlibatan. Dia, bisakah dia mengalahkan Li Hong? Kuya memandang Sumo dan Li Hong, dan ketika dia merasakan aura sombong yang memancar dari tubuh Li Hong, dia bertanya pada Ming Han dan yang lainnya. Meskipun dia telah mengajukan pertanyaan, dia tidak berpikir bahwa Sumo akan mampu mengalahkan Li Hong. Itu tidak mungkin. Li Hong adalah jenius berbakat di seluruh wilayah gelap dan dia menduduki peringkat nomor 9 di Dewan Raja Sage. Saya harap dia bisa menangkis serangan Li Hong. Lu Rong berkata dengan tatapan serius. Dia merasa bahwa selain teknik murid, Sang Guan Hao tidak kuat dan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Li Hong. Akan mengejutkan jika Sang Guan Hao bisa menangkis serangan Li Hong. Ming Han diam dan dia memiliki perasaan yang berbeda. Pada saat yang sama, dia mulai bergerak mundur. Sang Guan Hao bukan tandingan Li Hong. Setelah Li Hong membunuh Sang Guan Hao, dia tidak akan melepaskannya. Dia harus pindah agar lebih mudah baginya untuk melarikan diri nanti. Sumo dan Li Hong saling memandang di langit berbintang saat orang-orang menatap mereka dengan intens. Aura Li Hong sangat luas dan keagungannya mengguncang area tersebut. Namun, Sumo tampak tanpa ekspresi saat dia berdiri di hadapannya. Li Hong, apakah kamu yakin ingin melawanku? Sumo bertanya dan tersenyum mengejek. Eh, ketika Li Hong mendengar pertanyaan Sumo, dia mengerutkan kening. Sumo tampak tenang seolah-olah dia memiliki beberapa kartu truf. Namun, Li Hong menduduki peringkat 9 di Dewan Raja Sage dan dia tidak takut pada Sumo. Hari ini, bukan hanya kamu yang akan mati, tetapi mereka juga akan mati. Li Hong dipenuhi dengan niat membunuh. Siapapun yang berani menentang Sky Tyron Clan harus mati. Dia berhenti membuat komentar lebih lanjut. Kekuatan berkumpul di sekitar tinjunya dan dia bersiap untuk menyerang. Pada saat itu, cahaya pedang melintas di tangan Sumo dan pedang serangga bersayap muncul. Itu adalah. Ketika Li Hong melihat pedang di tangan Sumo, dia terkejut. Ekspresinya kemudian berubah. Dia mengenali pedang itu karena unik. Pemilik pedang adalah Sumo, yang telah mengalahkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Li Hong terkejut. Dia tidak pernah menyangka pemuda yang berdiri di depannya adalah Sumo. Ketika dia dikalahkan oleh Sumo, Sumo masih menjadi petapa bela diri alam tengah dan dia sudah sangat kuat. Sekarang Sumo telah menjadi petapa bela diri alam akhir, dia pasti lebih kuat. Selain itu, Sumo telah mengalahkan Ye Lingtian dan dia telah menjadi Raja Sage paling kuat dalam sejarah wilayah gelap. Li Hong panik dan aura di tubuhnya membeku. Astaga! Tanpa ragu, Li Hong berbalik untuk melarikan diri dan kecepatannya cepat. Dia harus melarikan diri karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sumo. Dia tahu bahwa Sumo bukanlah murid dari Sekte Guntur Angin. Hah! Ini, mengapa dia melarikan diri? Apa yang sedang terjadi? Ketika si Yuan, Ming Han, Kuya, dan dua lainnya melihat Li Hong mencoba melarikan diri, mereka terkejut. Li Hong telah memutuskan untuk melarikan diri. Mereka terkejut melihat bahwa jenius berbakat, yang menduduki peringkat nomor sembilan di papan Raja Sage, telah memilih untuk melarikan diri sebelum pertarungan dimulai. Yang paling penting, dia mencoba melarikan diri dari Sage bela diri alam akhir. Mereka semua tercengang. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Li Hong memilih untuk melarikan diri. Kamu bisa melupakan tentang melarikan diri. Sumo berkata ketika dia melihat Li Hong bergerak cepat. Dia mengacungkan pedangnya dan melemparkan tiga pukulan. Tiga sinar pedang Ki yang kuat melesat ke langit. Mereka melintasi langit dan bergerak menuju Li Hong dalam formasi segitiga untuk menyerangnya. Kekuatan pedang Ki sangat kuat di luar apa yang bisa dibayangkan. Kekuatan pedang yang besar mengguncang area itu dan kekuatan mengerikan berfluktuasi, seperti kekuatan dewa. Tiga pukulan itu begitu kuat sehingga bahkan dewa kosong biasa pun akan ditakuti oleh mereka. Wow, Kuya menjatuhkan rahangnya dan menatap pedang Ki yang kuat dengan takjub. Bagaimana ini bisa? Ming Han melebarkan matanya dan menatap dengan tidak percaya. Apakah dia benar-benar seorang marsial sage? Luo Rong dan Jianzong tercengang. Mata si Yuan hampir keluar dari kepalanya dan dia kewalahan oleh pemandangan itu. Pedang Ki yang kuat itu cepat. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak yang jauh dan berada di dekat Li Hong. Li Hong merasakan kekuatan tiga sinar pedang Ki dan dia hancur. Wajahnya putih seperti spray. Kekuatan pukulan itu terlalu mengerikan. Bahkan jika Gong Cheng Tai Hao ada di sana, dia mungkin tidak akan mampu melawannya, apalagi Li Hong. Meskipun Li Hong tidak dapat menahan pukulan itu, dia harus mencoba segala cara dalam menghadapi bahaya. Menghancurkan. Li Hong berteriak. Suaranya menggelegar dan mengguncang langit yang luas dan berbintang. Dia kemudian berbalik dengan cepat dan mengumpulkan semua kekuatannya. Dengan ledakan, dia mengeluarkan pukulan paling kuat yang pernah dia lemparkan. Kekuatan gelap dan energi di tubuhnya seperti naga ganas. Mereka berkumpul di tinjunya seperti sinar tinju surgawi dan melesat ke langit. Ledakan. Terjadi ledakan dan daerah itu berguncang. Sinar tinju yang luas mengandung kekuatan penghancur dan menghantam pedang Ki dengan keras. Ledakan. Gelombang kejut menghancurkan langit berbintang dan menciptakan badai angin spasial yang besar, menyapu seluruh area. Setelah itu, daerah itu menjadi sunyi. Bab 2066, dia telah menjadi dewa. Pukulan yang dilontarkan Li Hong sangat kuat dan sebanding dengan kekuatan dewa kosong peringkat 1. Namun, ketika dia memiliki sumo sebagai lawannya, hasilnya diharapkan. Ledakan. Ada ledakan ketika tiga sinar pedang Ki merobek sinar tinju itu. Sinar tinju tidak memiliki kekuatan untuk menangkis pedang Ki. Setelah tiga sinar pedang Ki menghancurkan sinar tinju, mereka bergerak dengan kekuatan besar untuk memukul Li Hong. Ah! Li Hong menjerit dan suaranya mengguncang area itu. Pedang Ki melintasi langit berbintang, meninggalkan gumpalan kabut darah di langit berbintang. Li Hong sudah mati. Li Hong, yang perkasa, telah terbunuh, hanya menyisakan segumpal kabut darah. Diam! Ada keheningan yang mati. Semua dari mereka melebarkan mata mereka dan menjatuhkan rahang mereka dengan takjub. Li Hong telah terbunuh. Jenius berbakat, Li Hong, yang berada di peringkat 9 di Dewan Raja Sage telah terbunuh. Ming Han, Kuya, Si Yuan, dan dua lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Li Hong telah terbunuh dalam satu pukulan. Selain itu, orang yang telah membunuhnya adalah seorang petapa bela diri alam akhir. Itu tadi menajubkan. Bagaimana bisa? Ming Han tercengang dan dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Apakah sangguan Hao bukan orang yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Ketika Ming Han mengingat bagaimana dia telah mempermalukan sangguan Hao, dia gemetar dan menjadi takut. Jika orang yang begitu kuat memiliki dendam terhadapnya, itu akan mengerikan. Namun, dia merasa bahwa sangguan Hao tidak akan melakukannya. Sangguan Hao akan berurusan dengannya jika dia menentangnya. Bagaimanapun, dia harus meminta maaf kepada sangguan Hao. Sebelumnya, sangguan Hao telah berkomentar bahwa dia akan menyelamatkannya jika dia meminta maaf padanya. Rupanya, sangguan Hao marah padanya. Apakah, apakah aku sedang bermimpi? Kuya mengarahkan pandangannya pada Sumo dan matanya berbinar. Itu adalah kekuatan sejati. Dibandingkan dengan sangguan Hao, Ming Han dan Li Hong bukanlah apa-apa. Kuya sangat bersemangat. Mungkin ini adalah kesempatannya untuk dekat dengan orang yang begitu kuat. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia memperlakukan Sumo saat itu, dia mulai menyesali tindakannya. Sumo tampak tanpa ekspresi. Setelah dia membunuh Li Hong, dia melambaikan lengan bajunya. Aliran udara berputar dan memutar kabut darah ke telapak tangannya, dan dia melahapnya. Astaga! Si Yuan, yang tercengang, tiba-tiba tersadar. Dia kemudian melarikan diri dengan tergesa-gesa. Wajah si Yuan seputih kain. Karena Li Hong telah terbunuh, dia harus melarikan diri agar Sumo tidak membunuhnya. Terlalu lambat, ketika Sumo melihat si Yuan melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat membunuh si Yuan dan dia sengaja membiarkannya melarikan diri. Namun, si Yuan lambat bereaksi. Dia baru saja mulai melarikan diri. Oh tidak, si Yuan mencoba melarikan diri. Luorong berteriak cemas ketika dia melihat si Yuan melarikan diri. Astaga! Dalam sekejap, Sumo berpura-pura mengejar si Yuan. Namun, dia berhenti dalam waktu singkat. Aku tidak bisa mengejarnya. Sumo menghela nafas. Dia kemudian berbalik dan memberitahu Ming Han dan Luorong. Ini. Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Sumo, mereka bingung. Setelah Anda membunuh Li Hong, Anda seharusnya segera membunuh si Yuan. Mengapa Anda membiarkan si Yuan melarikan diri? Namun, mereka tidak berani menyuarakan pikiran mereka. Kakak senior sangguan, kami tidak berharap Anda menjadi sekuat itu. Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda dari kami. Kuya terbang ke arah Sumo, tampak gembira. Kakak senior sangguan, Anda telah membiarkan kami menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kamu kuat. Luorong dan Jianzong mengikuti di belakang Kuya dan terbang menuju Sumo. Mereka masih terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dengan kekuatan yang begitu besar, Sumo tidak akan kesulitan masuk ke posisi tiga teratas di Dewan Raja Sage. Sayang sekali si Yuan telah melarikan diri. Sumo menghela nafas dan pura-pura terlihat kecewa. Betul sekali, sungguh disayangkan. Kuya dan dua lainnya mengangguk. Karena si Yuan melarikan diri, mereka gagal menyelesaikan misi mereka. Pada saat itu, Ming Han terbang dan mendarat di depan Sumo. Sumo menoleh dan menatap Ming Han. Itu, Sangguan Hao, aku minta maaf karena telah bersikap kasar padamu sebelumnya. Saya harap Anda tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Ming Han berkata, tampak canggung. Dia merasa tidak nyaman karena dia takut Sumo akan menegurnya. Pada saat yang sama, dia kagum dengan kekuatan Sumo. Sumo sangat kuat. Dia pasti seorang seniman bela diri terkenal. Mengapa dia bergabung dengan Istana Sangking dan tidak menonjolkan diri? Aku tersinggung. Sumo menjawab tanpa ekspresi. Ah, ketika Ming Han mendengar jawaban Sumo, dia terkejut dan dia tampak pucat. Ming Han, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jika Anda menjawab saya dengan jujur, saya akan memaafkan Anda. Sumo berkata dengan datar. Silakan pergi ke depan dan bertanya padaku. Ming Han mengangguk. Apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Sumo bertanya sambil melambaikan tangannya. Embusan energi caotik melesat dan membentuk penampilan seorang wanita. Wanita itu tidak lain adalah Hong King Suan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ming Han menatap Hong King Suan dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu yakin? Sumo mengarahkan pandangannya pada Ming Han karena dia ingin melihat apakah Ming Han mengatakan yang sebenarnya. Iya, siapa dia? Ming Han bertanya dengan muram. Sumo tidak menjawab Ming Han dan dia diam. Jika Ming Han mengatakan yang sebenarnya, dia benar dalam dugaannya. Bahkan jika Ling Chang telah kembali ke Istana Sangking, dia tidak akan membiarkan murid biasa mengetahuinya. Ada juga kemungkinan bahwa Ling Chang tidak berada di Istana Sangking. Kali ini, ketika dia kembali ke Istana Sangking, dia akan mencarinya bahkan jika ada kemungkinan dia ditemukan oleh kekuatan teratas. Dia harus mencari tahu keberadaan Ling Chang karena Sky Tyron Clan akan segera menuju ke Istana Sangking. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apa yang kamu ketahui tentang Ling Chang? Sumo bertanya. Ling Chang. Ketika Ming Han mendengar pertanyaan Sumo, dia terkejut. Tampaknya aneh bahwa Sumo telah menanyakan pertanyaan seperti itu secara tiba-tiba. Ming Han merenung sejenak. Dia kemudian menganggup dan berkata, Tentu saja, saya tahu tentang dia. Dia adalah pendiri Ling Chang, Palace Master Generasi pertama kami. Katakan padaku apa yang kamu tahu. Kata Sumo. Pendiri Ling Chang adalah jenius paling kuat di wilayah gelap lebih dari seratus tahun yang lalu. Dia tidak hanya perkasa tetapi dia adalah kecantikan yang luar biasa. Dia terkenal di empat wilayah utama saat itu. Kata Ming Han. Apakah dia sekuat itu? Bagaimana dia mati? Sumo bertanya. Bagaimana dia mati? Ketika Ming Han mendengar pertanyaan itu, dia terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan Masam, Senior, Saudara Sangguan, kekuatan pendiri Ling Chang sudah mencapai puncaknya saat itu. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa dia masih hidup? Sumo mengerutkan alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ming Han. Apakah ini mungkin? Jika dia masih hidup, bagaimana dia bisa bereinkarnasi? Apakah situasinya sama dengan penguasa surgawi reinkarnasi? Itu tidak mungkin. Tentu saja dia masih hidup. 100 tahun yang lalu, pendiri Ling Chang telah pergi ke jalan dewa dan dia telah pergi ke alam dewa untuk menjadi dewa sejati. Ming Han berkata dengan tatapan rindu. Dia telah menjadi dewa. Itu adalah mimpinya dan impian semua orang di empat wilayah utama untuk memasuki alam dewa. Apakah dia menjadi dewa? Sumo tercengang. Bagaimana Ling Chang bisa bereinkarnasi jika dia telah menjadi dewa? Mungkinkah dia mati bahkan jika dia telah menjadi dewa dan bereinkarnasi sebagai Hong King Suan? Sumo bingung. Hal-hal tampaknya menjadi lebih rumit. Jika Ling Chang adalah dewa dan dia telah bereinkarnasi, akan sangat buruk jika dia mendapatkan kembali ingatannya. Tiba-tiba, Sumo menjadi cemas. Dia harus menemukan Ling Chang dengan cepat dan menekannya. Jika dia tidak melakukannya, diberi waktu, tidak hanya dia tetapi master paling kuat di empat wilayah utama tidak akan cocok untuknya, mengingat fondasinya. Jika dia tidak bisa menekan Ling Chang, Hong King Suan akan dimusnahkan dari dunia. Ingatan Hong King Suan selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan ingatan 100 tahun Ling Chang. Dia akan dihancurkan oleh Ling Chang. Betul sekali, dia telah menjadi dewa. Ming Han menganggup dan dia sangat menghormati Ling Chang. Banyak seniman bela diri di empat wilayah utama ingin menjadi dewa. Namun, selama 100 tahun terakhir, hanya sedikit orang yang berhasil melakukannya. Bab 2067, dia kembali. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Ming Han, dia terdiam. Baik itu tentang Gong Cheng Tai Hao, Sky Tyron Clan, atau Ling Chang, semuanya menjadi mendesak. Ayo kembali. Sumo menghela nafas. Dia kemudian memanggil semua orang dan menuju ke bintang tempat istana Sang King berada. Ketika Ming Han melihat bahwa Sumo telah terbang, dia dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kakak senior Sangguan, kamu sangat kuat. Pernahkah Anda berpikir untuk pergi ke Dewan Raja Sage? Kuya bertanya dengan penuh semangat saat dia terbang di samping Sumo. Dia berharap Sangguan Hao akan tertarik padanya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kebahagiaan besar baginya. Tidak tertarik, Sumo menjawab dengan datar. Bahkan jika dia bukan Raja Sage yang paling kuat di wilayah gelap, dia tidak memiliki keinginan untuk terdaftar di Dewan Raja Sage. Sebelumnya, Sumo pergi ke Ola Sage Raja wilayah gelap dengan harapan melihat kekuatan Gong Cheng Tai Hao. Namun, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihatnya. Kakak senior Sangguan, akan menjadi kehormatan besar untuk terdaftar di Dewan Raja Sage. Mengingat kekuatan Anda, Anda tidak akan kesulitan masuk ke posisi tiga teratas. Kata Kuya, Sumo sangat kuat dan Kuya percaya bahwa dia bisa dengan mudah masuk ke posisi tiga besar. Selain itu, Sumo saat ini adalah Sage bela diri alam akhir. Dia bisa dengan mudah tumbuh ke puncak dan melampaui Gong Cheng Tai Hao. Sumo tidak menanggapi Kuya. Dia tampak acuh tak acuh dan terus melanjutkan. Dia sudah tahu bahwa Kuya adalah seorang pemanjat sosial. Kakak senior Sangguan, setelah kita kembali ke Sekte, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Kuya bertanya sambil menatap Sumo dengan menawan. Lebih baik kamu meminta Ming Han untuk membimbingmu. Sumo menolaknya. Kuya mengerutkan kening dan menjadi marah ketika Sumo menolaknya. Dia telah menyatakan niatnya kepada Sumo, tetapi Sumo menolaknya. Apakah Sumo tidak tertarik padanya? Kuya bertanya-tanya dalam hatinya. Dia berhenti bertanya pada Sumo karena Sumo tidak menyukainya. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan. Setelah sekitar dua bulan, mereka kembali ke Star King Su. Kuya dan yang lainnya kembali untuk melapor ke Istana Sang King sementara Sumo menemukan alasan untuk menjauh dari mereka. Dia tidak pergi jauh dan dia bersembunyi di gunung yang sepi dekat Istana Sang King. Saat Sumo duduk bersila di lembah terpencil, dia melepaskan indera spiritualnya untuk menelan Istana Sang King seperti tirai yang tak terlihat. Dia berhati-hati karena ada banyak Tuan di Istana Sang King. Namun, karena dia memiliki kekuatan mental yang hebat, Dewa Kosong Peringkat 1 itu tidak akan memperhatikan indera spiritualnya. Sangat cepat, indera spiritual Sumo masuk ke Istana Sang King. Dia melihat banyak murid, termasuk Ming Han, Kuya, dan yang lainnya. Penatua pertama ada di Istana, Mondar Mandir. Dia menatap serius ke arah Ming Han dan yang lainnya, menanyai mereka. Sumo melewati mereka dan dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia tahu bahwa Ming Han dan yang lainnya pasti telah memberitahu Penatua pertama bahwa dia telah membunuh Lihong. Iya, Sumo sangat gembira. Penatua pertama adalah Dewa Kosong Peringkat 1 tetapi dia tidak memperhatikan indera spiritual Sumo. Sumo memeriksa sekeliling dengan hati-hati dan dia menemukan tiga Dewa Kosong Peringkat 1 lainnya. Aura mereka mirip dengan Penatua pertama. Peringkat 2 Segera, Sumo merasakan aura yang kuat dan dalam. Itu harus menjadi Master Rilem Dewa Kosong Peringkat 2. Dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa Master Rilem Dewa Kosong Peringkat 2 karena dia takut ketahuan. Indera spiritualnya melewati Sang Guru dan dia terus melangkah dengan hati-hati. Segera, Sumo menemukan Master lain yang lebih kuat dan dia tidak memeriksanya. Dia mengambil jalan lain untuk menghindari tuannya. Sangat cepat, Sumo telah memeriksa seluruh Istana Sangking tetapi dia tidak melihat Ling Chang di sekitarnya. Apakah dia tidak di Istana Sangking? Sumo tampak muram. Dia tidak percaya dan dia melakukan pemeriksaan lagi. Namun, dia masih tidak dapat menemukan Ling Chang. Kemana dia bisa pergi? Sumo berpikir dalam hati. Ling Chang seharusnya berada pada kondisi terlemahnya. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan tingkat kultifasinya. Sumo menjadi cemas. Jika dia tidak dapat segera menemukan Ling Chang, akan ada masalah. Eh! Sumo tiba-tiba terkejut dan cahaya melintas di matanya. Itu bukan karena dia telah menemukan Ling Chang tetapi karena Anjian telah mengirim berita kepadanya. Sumo segera menutup matanya. Untuk merasakan pesan yang telah dikirimkan kepadanya. Karena itu hanya stigma mental, Sumo hanya bisa mencoba memahami pesan Anjian. Gong Cheng Taihao kembali. Sumo tiba-tiba melebarkan matanya dan sinar tajam keluar dari matanya. Anjian telah mengirim berita ke Sumo untuk memberitahunya bahwa Gong Cheng Taihao telah kembali ke Sky Tyrant Clan. Dia akhirnya kembali. Sumo bergumam. Dia merasakan darahnya mulai melonjak. Dia harus melawan Gong Cheng Taihao dan itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sumo tahu bahwa Gong Cheng Taihao bukanlah jiwa asli. Jika Sumo bisa melahap Gong Cheng Taihao, dia akan menjadi lebih kuat untuk melawan jiwa asli. Itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati dan itu bukan masalah penggabungan. Sumo berpikir dengan cepat. Sky Tyrant Clan akan segera tahu bahwa dia berada di Istana Sang King dan mereka akan segera mengambil tindakan. Namun, Sumo tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Sky Tyrant Clan. Klan Sky Tyrant pasti akan mencarinya, apakah itu karena kematian Li Hong atau demi Gong Cheng Taihao. Istana Sang King bukan tandingan Sky Tyrant Clan dan mereka pasti akan memutuskan hubungan mereka dengan Sumo. Sumo merenungkan bagaimana dia bisa mengintensifkan perseteruan antara Sky Tyrant Clan dan Istana Sang King. Jika kedua pihak terlibat dalam pertarungan sengit, Ling Chang kemudian akan dipaksa untuk muncul. Sumo ambisius. Dia ingin menyelesaikan dua masalah sekaligus. Dia ingin melahap Gong Cheng Taihao dan pada saat yang sama, menekan Ling Chang dan menghapus ingatan kehidupan masa lalunya. Namun, itu bukan tugas yang mudah dan banyak kendala. Sumo bukan tandingan Sky Tyrant Clan dan Istana Sang King. Dia berpikir keras dan terus memikirkan solusi. Pada saat yang sama, dia memberikan instruksi kepada Anjian untuk memeriksa pergerakan Sky Tyrant Clan. Sky Tyrant Star, di Sky Tyrant Clan. Di sebuah istana batu kuno, seorang ketua dari Sky Tyrant Clan sedang duduk di atas futon, menatap tanpa ekspresi pada pemuda yang duduk di depannya. Penatua mengenakan jubah sederhana, dan dia tampak tegas. Dia duduk diam seperti gunung, dan tubuh berototnya membuatnya terlihat kuat. Pria muda yang duduk di seberang yang lebih tua mengenakan jubah dengan lapisan perak di ujungnya, dan dia tampak mengesankan. Pemuda itu berasal dari Sky Tyrant Clan dan dia tampak berotot. Bahkan ketika dia duduk di lantai, dia tampak lebih tinggi dari orang biasa. Pemuda itu tampak luar biasa. Dia memiliki tampilan yang ditentukan dengan fitur yang jelas dan matanya cerah dan menawan. Pemimpin klan, di mana orang ini? Pria muda itu bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat yang lebih tua. Bab 2068, ambil tindakan. Namanya Sumo dan dia sekarang berada di istana sangking. Kata orang tua itu datar. Apakah berita itu akurat? Pemuda itu bertanya dengan penuh semangat. Penatua Tianji selalu akurat dalam ramalannya. Penatua itu menjawab sambil mengangguk. Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan Penatua, dia berpikir keras. Cahaya dingin kemudian memenuhi matanya. Tai Hao, orang ini tidak sederhana. Kekuatannya setara dengan milikmu. Penatua itu berkata dengan tatapan serius. Pemuda itu adalah Gong Cheng Tai Hao, jenius paling kuat di wilayah gelap. Penatua adalah Li Zun, pemimpin klan Sky Tyron Klan. Apa yang spesial dari dia? Gong Cheng Tai Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru-baru ini, dia mengalahkan Ye Ling Tian dan menjadi Raja Sage paling kuat di wilayah gelap. Menurut simulasi roh aula di Aula Raja Sage, Sumo memiliki lebih dari 30 jiwa berjuang. Li Zun melihat keluar dan melanjutkan, berkata, setelah dia mengalahkan Ye Ling Tian, kami akan memeriksanya. Kami yakin 80% bahwa dia adalah Split Soul, dan Penatua Tianji telah memberitahu kami bahwa dia ada di Istana Sangking. Sky Tyron Klan telah mengetahui banyak tentang Sumo dalam waktu singkat. Namun, Penatua Tianji tidak sepenuhnya yakin apakah Sumo adalah jiwa terpisah. Lebih dari 30 jiwa pertarungan. Gong Cheng Tai Hao mengerutkan alisnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Zun. Tidak mengherankan bagi Sumo untuk mengalahkan Ye Ling Tian. Mengingat kekuatan Gong Cheng Tai Hao, dia bisa mengalahkan Ye Ling Tian juga. Namun, sungguh menakjubkan bagi seseorang untuk memiliki lebih dari 30 jiwa pertarungan. Gong Cheng Tai Hao terkejut, tetapi dia tidak takut pada Sumo karena dia memiliki tubuh tempur tertinggi yang tak terkalahkan. Betul sekali, dia memiliki lebih dari 30 jiwa pertarungan. Li Zun berkata dengan tegas dan mengangguk. Ketika Li Zun pertama kali menerima berita itu, dia terkejut. Mustahil bagi seseorang untuk memiliki lebih dari 30 jiwa pertarungan. Namun, karena itu adalah fakta, dia harus menerimanya. Apakah dia adalah tubuh reinkarnasi? Kamu harus bertemu dengannya untuk mencari tahu. Kata Li Zun. Meskipun Penatua Tianji telah memberitahu mereka bahwa Sumo berada di Istana Sangking, dia tidak yakin apakah Sumo adalah tubuh yang bereinkarnasi. Baik. Gong Cheng Tai Hao mengangguk. Dia kemudian bertanya, pemimpin klan, bagaimana hubungannya dengan Istana Sangking? Gong Cheng Tai Hao tidak terburu-buru mencari Sumo. Karena Sumo berada di wilayah gelap, Gong Cheng Tai Hao memiliki klan Sky Tyron untuk mendukungnya dalam berurusan dengan Sumo. Saya tidak yakin, kami sedang memeriksanya saat ini. Li Zun menggelengkan kepalanya. Itulah alasan mereka tidak langsung menuju ke Istana Sangking. Istana Sangking bukanlah kekuatan biasa, jadi Li Zun harus melangkah dengan hati-hati. Mari kita lakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum kita melakukan apapun. Gong Cheng Tai Hao mengangguk, dan dia tenang tentang hal itu. Lagipula, jika Istana Sangking memihak Sumo, Gong Cheng Tai Hao harus melewati banyak rintangan sebelum dia bisa mencapai tujuannya. Dia harus mengenal lawannya dengan baik untuk memenangkan pertempuran. Tai Hao, kamu adalah kebanggaan kami. Jangan khawatir, klan akan memberimu dukungan penuh. Li Zun berkata dengan muram sambil menatap Gong Cheng Tai Hao. Terima kasih, pemimpin klan. Gong Cheng Tai Hao berkata sambil menangkupkan tinjunya pada Li Zun. Jika Sumo adalah tubuh reinkarnasi, dia harus melahapnya. Itu adalah kesempatannya untuk mengubah nasibnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukannya. Setelah dia melahap Split Soul dan pindah ke alam dewa kosong, dia akan bisa pergi ke jalan dewa. Jika dia tidak bisa melahap Split Soul, dia hanya bisa tinggal di Dark Region dengan kekuatannya saat ini. Ada tubuh reinkarnasi lain di jalan dewa dan dia akan menjadi lawan yang hebat. Gong Cheng Tai Hao harus mempersiapkan dirinya dengan baik untuk lawan yang kuat sebelum dia pergi ke jalan dewa. Astaga! Pada saat itu, suara membelah udara pecah di luar aula. Rupanya, seseorang telah datang. Pemimpin klan, ada masalah serius. Sebuah suara cemas terdengar. Masuk, Li Zun melambaikan lengan bajunya dan gerbang terbuka. Seorang pria parubaya kemudian masuk. Pria itu memiliki aura yang kuat dan jelas bahwa dia adalah dewa kosong. Pemimpin klan, Li Hong sudah mati. Pria parubaya itu berkata. Dia tampak pucat ketika dia datang ke hadapan Li Zun. Apa katamu? Ketika Li Zun mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, wajahnya menjadi pucat. Gong Cheng Tai Hao tercengang. Li Hong sangat kuat. Tidak mungkin baginya untuk mati. Itu dilakukan oleh istana Sang King. Ming Han juga terlibat di dalamnya. Pria parubaya itu memberi tahu Li Zun secara rincin, termasuk bagaimana Ming Han mencoba membunuh si Yuan. Master of Divine Light Hall secara pribadi mengirim pesan untuk memberitahunya, jadi itu pasti benar. Setelah Li Zun mendapatkan informasi dari pria parubaya itu, wajahnya menjadi gelap. Meskipun Li Hong tidak sekuat Gong Cheng Tai Hao, dia berbakat. Dia adalah pilar masa depan Sky Tyrant Clan. Apalagi Li Hong adalah keturunannya. Li Zun sangat marah karena Li Hong telah meninggal dengan kematian yang mengerikan. Istana Sang King bosan hidup. Li Zun perlahan berdiri, dan aura megah muncul dari tubuhnya. Dia marah karena marah. Ayo, ayo pergi ke istana Sang King. Li Zun berkata dengan suara yang dalam. Karena itu, dia terbang keluar dari aula dalam sekejap. Dia ingin menunggu sampai mereka mengetahui tentang hubungan antara Sumo dan istana Sang King sebelum mengambil tindakan apapun. Namun, istana Sang King telah membunuh Li Hong dan dia tidak bisa membiarkannya berbaring. Kali ini, dia akan menangani kematian Li Hong dan Sumo bersama-sama. Ketika pria parubaya dan Gong Cheng Tai Hao melihat bahwa Li Zun telah terbang, mereka dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ketika Li Zun berada di langit, auranya seluas lautan dan berputar-putar di area tersebut. Tiba-tiba, orang-orang dari Sky Tyrant Clan disiagakan. Astaga, Astaga, Astaga. Banyak kekuatan Tok terbang ke langit untuk bergabung dengan Li Zun. Dalam sekejap, beberapa ratus orang telah berkumpul. Li Feng ada di antara mereka. Li Feng berasal dari ras manusia biasa dan ukurannya kecil dibandingkan dengan tubuh kekarpria dari Sky Tyrant Clan. Di antara beberapa ratus kekuatan teratas, ada sekitar 10 Dewa Kosong. Ada 3 Dewa Kosong peringkat 2 dan susunannya luar biasa. Pemimpin klan, apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Kekuatan teratas dari Sky Tyrant Clan bertanya pada Li Zun saat mereka bingung. Setengah dari Dewa Kosong akan tetap kembali untuk menjaga klan kita sementara separuh lainnya akan ikut denganku ke istana sangking. Li Zun berkata sambil melihat kekuatan teratas. Iya. Kekuatan teratas merespons ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Li Zun dan banyak dari mereka tampak bersemangat. Pemimpin klan telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap istana sangking. Tai Hao, Li Feng, ikut aku. Li Zun berkata dan kemudian melesat ke langit berbintang. Astaga, astaga, astaga. Suara membelah udara pecah dan beberapa orang mengikuti di belakang Li Zun. Tidak banyak orang dari Sky Tyrant Clan menuju ke istana sangking. Selain Li Zun, Gong Cheng Tai Hao, dan Li Feng, ada dua Dewa Kosong Peringkat 2 dan tiga Dewa Kosong Peringkat 1. Delapan dari mereka meninggalkan Sky Tyrant Star dan menuju Star King Zhu seperti angin kencang. Bab 2069, serahkan Sumo. Sumo duduk di atas meteorit yang panjangnya sekitar 15 meter di langit berbintang. Dia jauh dari Star King Zhu karena dia tahu bahwa istana sangking akan mencarinya setelah dia membunuh Li Hong. Untuk mencegah istana sangking mengendalikannya, dia telah meninggalkan Star King Zhu. Kekuatan gelap di tubuh Sumo melonjak dan beredar di sekitar tubuhnya saat dia berkultivasi. Apakah mereka ada di sana? Setelah beberapa waktu, Sumo perlahan membuka matanya. Sebuah cahaya tajam kemudian melintas. Anjian telah mengirim berita kepadanya bahwa sekelompok kekuatan top dari Sky Tyrant Clan telah meninggalkan Sky Tyrant Star. Artinya, Sky Tyrant Clan akan segera berada di istana sangking. Saya akan memainkannya dengan telinga. Sumo menghela nafas. Tidak mudah baginya untuk melahap Gong Cheng Tai Hao atau menekan lincang. Gong Cheng Tai Hao memiliki Sky Tyrant Clan untuk mendukungnya dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Sumo tidak bisa muncul dengan gegabuh. Adapun lincang, itu akan tergantung pada tindakan yang diambil oleh Sky Tyrant Clan. Jika Sky Tyrant Clan datang dengan keras di istana sangking, lincang mungkin terpaksa muncul. Saya harus meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sejumlah besar kristal spiritual kemudian muncul di hadapannya. Pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk maju ke rilem penyelesaian besar Marsial Sage. Namun, jika dia bisa maju ke pick-off and rilem, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Berdengung. Berdengung. Sumo mengaktifkan jiwa pejuang pemakannya dan dia mulai melahap kristal spiritual. Saat dia melakukannya, tingkat kultivasinya naik. Waktu berlalu perlahan, tiga hari kemudian, Sumo berhenti berkultivasi. Saya telah menghabiskan terlalu banyak kristal spiritual. Sumo menghela nafas. Agar dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, dia harus menggunakan sejumlah besar kristal spiritual. Bagaimanapun, dia telah maju ke pick-off and rilem. Sumo kemudian membalikkan telapak tangannya dan tiga serangga penggigit hitam berwarna emas keungguan muncul. Pergilah. Sumo bergumam. Serangga penggigit hitam melesat seperti tiga anak panah kecil ke arah Star King Su. Sky Tyron Clan akan segera mencapai istana Sang King dan Sumo harus menyadari situasinya. Tidak nyaman baginya untuk muncul dan dia hanya bisa menggunakan kutu penggigit hitam sebagai mata-matanya. Sungguh menakjubkan bahwa Sumo memiliki sekitar 10 ribu kutu penggigit hitam yang telah berevolusi menjadi kutu keungguan emas. Ada beberapa serangga yang mulai berubah menjadi emas murni saat warna keungguan di tubuh mereka mulai memudar. Namun, medula iblis kuno Sumo telah habis. Kekuatan pedang serangga bersayap miliknya telah melampaui senjata kelas sage menengah biasa dan hanya sedikit kurang kuat daripada senjata kelas sage atas. Sumo bermaksud membiarkan bak penggigit hitam melahap medula suku iblis sejati setelah dia kembali ke wilayah tak terbatas. Dia berharap bak akan berkembang lebih jauh. Bagaimanapun, suku iblis sejati adalah keturunan iblis kuno dan medula mereka seharusnya bisa membantu serangga penggigit hitam berevolusi. Setelah Sumo membuat pengaturan yang diperlukan, dia mulai mengerjakan kultifasinya lagi. Dia memadatkan energi caotik untuk memperkuat fondasi tingkat kultifasi barunya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari-hari berlalu. Setelah beberapa waktu, Sumo membuka matanya dan cahaya tajam melintas. Mereka telah mencapainya, Sumo bergumam. Kekuatan teratas dari Sky Tyron Clan telah mencapai Starkingsu. Istana Sangking tampak damai. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan di langit. Aura kuat turun dari langit, menekan Istana Sangking. Astaga, astaga, astaga. Beberapa sosok terbang melintasi Cakrawala dan dalam sekejap, mereka berada di atas Istana Sangking. Orang-orang itu berasal dari Sky Tyron Clan dan Lijun memimpin. Delapan kekuatan teratas dari Sky Tyron Clan memancarkan aura kuat yang perkasa seperti lautan. Yuehai, keluar. Mata Lijun cerah, dan rambut putihnya terbang tertiup angin. Dia tampak seperti dewa yang turun dari surga, dan kekuatannya sombong. Suaranya bergema di semua sudut seperti guntur dan mengguncang daerah itu. Yuehai adalah kepala istana dari Istana Sangking. Itu orang-orang dari Sky Tyron Clan. Itu pemimpin klan dari klan Sky Tyron. Apa yang sedang dilakukan klan Sky Tyron? Banyak murid dari Istana Sangking terkejut. Mereka mulai berteriak ketika mereka merasakan penindasan yang memancar dari kekuatan teratas klan Tyron Langit. Suara keras kemudian keluar dari pegunungan di Istana Sangking. Astaga, astaga, astaga. Suara membelah udara pecah dan banyak kekuatan top dari Istana Sangking naik ke langit. Mereka datang ke hadapan Li Zun dan anak buahnya, tampak terkejut. Yang berdiri di depan adalah seorang tetua kurus dengan tatapan tegas. Li Zun, apa yang kamu lakukan? Penatua memandang Li Zun dan bertanya dengan cemberut. Meskipun dia telah mengajukan pertanyaan, dia sudah tahu jawabannya. Hoho. Yue Hai, muridmu telah membunuh kejeniusan kami dan kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Li Zun mencibir dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah kamu mengacu pada Li Hong? Yue Hai bertanya. Rupanya, dia sudah mengetahuinya. Karena kamu sudah mengetahuinya, bukankah kamu seharusnya menjawab atas apa yang telah dilakukan muridmu. Li Zun berkata dengan dingin. Orang yang membunuh Li Hong adalah sangguan Hao dan dia tidak bisa ditemukan. Yue Hai berkata dan menggelengkan kepalanya. Yue Hai, apakah kamu memperlakukanku seperti anak berusia tiga tahun? Niat membunuh melintas di mata Li Zun dan dia berteriak dengan marah. Ming Han juga terlibat dalam hal ini, jadi istana sangking memiliki andil dalam hal ini. Jangan salahkan orang lain. Li Zun tidak tahu bahwa Sumo adalah orang yang telah membunuh Li Hong. Bagaimanapun, si Yuan tidak tahu bahwa sangguan Hao adalah sumo. Saya tidak mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab. Sangguan Hao bukan murid kami. Dia telah menyelinap ke istana sangking dan mencoba menjebak kita. Kata Yue Hai. Setelah Ming Han kembali ke istana sangking, mereka mulai mencari sangguan Hao. Namun, sangguan Hao telah menghilang dan dia tidak bisa ditemukan. Jangan bicara tentang sangguan Hao. Bagaimanapun, istana sangking terlibat dalam kematian Li Hong. Bagaimana Anda akan menebus dosa Anda? Li Zun bertanya. Dia tampak tanpa ekspresi dan dia tidak segera berurusan dengan istana sangking. Meskipun kematian Li Hong adalah masalah serius, tubuh reinkarnasi lebih penting daripada dia. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Yue Hai bertanya. Istana sangking telah berperan dalam kematian Li Hong. Itu adalah misi yang diturunkan oleh sekte yang menyebabkan Li Hong terbunuh. Yue Hai ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dan dia bersedia membayar berapapun harganya untuk itu. Saya bisa memaafkan istana sangking atas kematian Li Hong dan saya tidak akan menahannya terhadap Ming Han. Namun, saya punya satu permintaan. Li Zun berkata, setelah merenung sejenak. Ming Han, yang berdiri di bawah, sedang menonton pemandangan di langit, tampak pucat. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Zun, dia menghela nafas lega. Dia takut karena dia tahu bahwa istana sangking bukan tandingan Sky Tyron Clan. Apa permintaanmu? Yue Hai menyipitkan matanya dan bertanya. Dia tidak terlihat gembira. Li Hong memegang posisi penting di Sky Tyron Clan. Karena Li Zun setuju untuk tidak melanjutkan masalah ini, permintaannya pasti menuntut. Kekuatan tertinggi dari istana sangking memandang Li Zun dan menunggunya untuk mengajukan permintaannya. Mereka berharap klan Tyron Langit tidak akan mempersulit mereka. Jika ternyata demikian, istana sangking akan bertarung habis-habisan dengan mereka meskipun istana sangking tidak sekuat itu. Serahkan sumo kepada kami. Kata Li Zun. Suaranya dalam dan kaya saat bergema di seluruh area. Bab 2070, Sangguan Hao adalah sumo. Ketika Yue Hai dan murid-murid lainnya mendengar apa yang dikatakan Li Zun, mereka terkejut. Sumo. Sumo yang mana? Apakah dia Raja Sage paling kuat yang telah mengalahkan Ye Lingtian baru-baru ini? Apakah dia di istana sangking? Mereka semua terkejut dan tidak tahu apa yang dikatakan Li Zun. Li Zun, apakah kamu salah? Sumo tidak mungkin berada di istana sangking. Yue Hai berkata dengan cemberut. Apakah dia tidak ada di sini? Ketika Li Zun mendengar itu, dia mengerutkan alisnya dan berbalik untuk melihat Gong Cheng Tai Hao. Gong Cheng Tai Hao telah menutup matanya dan dia mencoba untuk merasakan sekitar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya pada Li Zun. Dia mencoba merasakan keberadaan Sumo. Jika dia adalah reinkarnasi dari penguasa surgawi reinkarnasi, Gong Cheng Tai Hao akan dapat merasakannya. Namun, dia tidak merasakan tubuh reinkarnasi di sekitarnya. Ketika Li Zun melihat Gong Cheng Tai Hao menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa Gong Cheng Tai Hao tidak merasakan tubuh reinkarnasi. Mungkin saja Sumo tidak berada di istana sangking, tetapi itu juga bisa berarti bahwa dia bukan tubuh reinkarnasi. Berdengung, berdengung. Indra spiritual Li Zun berputar-putar seperti ombak untuk menelan istana sangking saat dia ingin melakukan pemeriksaan menyeluruh. Li Zun, kamu terlalu berlebihan. Yue Hai berteriak dengan marah. Li Zun tidak ragu menggunakan indra spiritualnya untuk memeriksa istana sangking dan itu merupakan penghinaan bagi mereka. Lagi pula, tidak ada kekuatan yang mengizinkan orang luar melakukan itu pada mereka. Li Zun mengabaikan Yue Hai dan terus memeriksa sekeliling. Yue Hai dan kekuatan tertinggi dari istana sangking marah tetapi mereka mencoba untuk mengendalikan kemarahan mereka. Kecuali jika mereka dipaksa, mereka akan mencoba untuk tidak berkelahi dengan Sky Tyrant Clan. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka dari klan Sky Tyrant, masing-masing dari mereka adalah kekuatan tertinggi. Selain itu, ada lebih dari 100 kekuatan besar di bawah Sky Tyrant Clan. Ada dewa kosong di masing-masing kekuatan dan mereka kuat. Setelah Li Zun selesai dengan cek, dia tampak muram. Dia tidak menemukan Sumo. Li Zun, Sumo tidak ada di istana sangking, dan sangguan Hao telah menghilang. Kami memiliki tanggung jawab atas kematian Li Hong, jadi kami siap untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Kata Yue Hai, dia ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Tuan Istana Yue, tolong minta Ming Han dan mereka yang telah membantu sangguan Hao berurusan dengan Li Hong untuk datang dan menemui saya. Gong Cheng Tai Hao berkata sambil melangkah maju. Sumo tidak berada di istana sangking, dan sangguan Hao telah melarikan diri. Itu terlalu kebetulan. Sangguan Hao mungkin Sumo karena dia memiliki kemampuan untuk membunuh Li Hong. Ketika Ming Han mendengar apa yang dikatakan Gong Cheng Tai Hao, wajahnya menjadi pucat. Kuya, Luo Rong, dan Jian Zhong, yang berdiri di antara para murid, ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka akan dipanggil. Li Zun menganggup dan menatap tetua pertama istana sangking. Penatua pertama menganggup dan melihat sekeliling. Sangat cepat, dia melihat Ming Han, Kuya, dan dua lainnya. Ming Han, Kuya, Luo Rong, dan Jian Zhong, datanglah. Kata penatua pertama. Ketika mereka berempat mendengar penatua pertama memanggil mereka, mereka menarik nafas dalam-dalam. Mereka kemudian terbang ke langit dan berdiri di samping Li Zun. Gong Cheng Tai Hao, sangguan Hao adalah orang yang telah membunuh Li Hong. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ming Han adalah yang pertama berbicara. Dia mendorong semua tanggung jawab ke sangguan Hao. Betul sekali, ini adalah kesalahan sangguan Hao. Kami telah mencari si Yuan hanya untuk menyelesaikan perselisihan pribadi kami. Kuya berbicara dan dia tampak bingung. Dia tidak bisa menahan perasaan terintimidasi ketika menghadapi Gong Cheng Tai Hao dan kekuatan teratas dari Sky Tyrant Clan. Apa yang kamu ketahui tentang sangguan Hao? Gong Cheng Tai Hao bertanya. Tidak banyak. Dia baru saja bergabung dengan istana sangking dan tampaknya, dia tidak baik-baik saja. Jawab Ming Han. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami adegan pertempuran? Gong Cheng Tai Hao bertanya. Ketika Ming Han dan ketiganya mendengarnya, mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu teknik untuk melakukannya. Gong Cheng Tai Hao membalikkan telapak tangannya dan sebuah cermin perunggu, seukuran telapak tangan, muncul. Dia kemudian melemparkan cermin ke Ming Han. Gunakan pikiranmu untuk mengirimkan adegan pertempuran ke cermin. Gong Cheng Tai Hao menginstruksikannya. Ming Han mengangguk. Dia memegang cermin dan mentransmisikan pikirannya ke sana. Berdengung. Fluktuasi kuat memenuhi cermin dan cahaya indah melesat ke langit. Layar besar langsung muncul di langit dan itu menunjukkan adegan ketika Sumo membunuh Li Hong. Itu tampak nyata. Seolah-olah semua orang berada di tempat kejadian ketika itu terjadi. Kekuatan teratas dari Sky Tyron Clan dan semua orang dari Istana Sang King terdiam ketika mereka melihat pemandangan itu. Kuat. Ketika semua orang melihat betapa kuatnya Sumo, mereka tersentak. Dia telah membunuh Li Hong dengan mudah. Banyak orang terkejut. Lagi pula, sebagian besar murid tidak menyadari bahwa Li Hong telah meninggal. Dia kuat. Apa latar belakangnya? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Banyak orang kagum bahwa Sumo memiliki kekuatan Dewa Kosong meskipun dia hanya seorang petapa bela diri alam akhir. Li Feng tampak tanpa ekspresi saat dia melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa sangguan Hao adalah Sumo, dan dia tidak pernah meragukan bakat Sumo. Namun, dia bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sumo. Setelah beberapa saat, gambar itu menyebar dan Gong Cheng Tai Hao mengulurkan tangannya untuk mengambil cermin perunggu dari Ming Han. Itu dia, Gong Cheng Tai Hao bergumam. Cahaya yang tajam dan dingin kemudian melintas di matanya. Meskipun itu hanya gambar dan mereka tidak hadir untuk menyaksikan pertarungan, Gong Cheng Tai Hao yakin bahwa sangguan Hao adalah Sumo dan dia adalah tubuh reinkarnasi. Sangguan Hao adalah Sumo, Li Zun berkata sambil menatap Yue Hai. Meskipun tingkat kultifasi Li Zun terlalu tinggi dan dia tidak bisa memasuki pilar batu aola Raja Sage, dia sudah meminta seseorang untuk memeriksa Sumo. Sangguan Hao dan Sumo memiliki perilaku yang sama. Apa, apakah dia Sumo? Ekspresi Yue Hai berubah. Namun, dia tidak terkejut. Kekuatan tempur yang ditampilkan Sangguan Hao tidak seperti seniman bela diri biasa. Yue Hai bingung. Mengapa Sumo menyamar sebagai murid istana Sang King untuk membunuh Li Hong? Apa motifnya? Jadi, dia adalah Sumo. Dia memiliki kekuatan tempur yang hebat. Dia telah memenuhi namanya sebagai Raja Sage yang paling kuat. Banyak murid dari istana Sang King terkejut dan mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Ming Han, Kuya, Lu Orong, dan Jian Song tercengang. Apakah Sangguan Hao Sumo? Apakah dia Sumo, orang yang telah mengalahkan Ye Ling Tian? Dia adalah Raja Sage yang paling kuat. Mereka berempat tercengang. Setelah mereka menyaksikan kekuatan Sumo, mereka merasa bahwa Sumo bisa masuk tiga besar posisi di Dewan Raja Sage. Namun, mereka telah meremehkan Sumo. Dia sangat dihormati sebagai Raja Sage yang paling kuat dan dia tak terkalahkan di antara para seniman bela diri yang berada di bawah alam Dewa Kosong. Terima kasih telah menonton!